Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni menyebut kasus mengungkapan kematian Brigadir Yosua yang dilakukan Polri dan sejumlah lembaga lainnya sudah sesuai jalur. Menurutnya, Polri, Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK sudah menjalankan tugas mereka dengan baik, meskipun di awal sempat diragukan oleh publik. Hal ini disampaikan Ahmad Saroni setelah memimpin jalannya RDP antara Komisi 3 dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK pada Senin malam. Jadi mereka, seperti tadi pagi, Kompolnas, Mahfud, MD menjelaskan kenapa dan apa pada proses masalah FED di Sampo tersebut. Tapi dari Komnas HAM juga menjelaskan bagaimana proses penyelidikan di awal dengan fakta di lapangan yang awalnya susah untuk didapatkan bukti fakta yang ada, tapi setelah yang bersangkutan tersangka semua pihak mengeluarkan informasi terkait apa yang terjadi. Maka itulah dari awal juga LPSK merasa ada kejanggalan. Muncullah tadi disampaikan di rapat ada amplop coklat walaupun belum mendeklir bahwa di dalam amplop coklat itu apa. Jadi ada istilah kejanggalan yang didapat oleh Mahfud mengatakan bahwa ada sesuatu yang janggal.